gue berpendapat kalau make heroine bakalan jadi best anime musim ini jadi deput Sotaro Kitamura sebagai director jujur gue gak bisa komentar banyak meskipun kita lihat dia nawanya ada di anime-anime rating tinggi khususnya franchise dari Kaguya Sama balik lagi beliau hanya berperan sebagai episode director yang masih harus nurut sama arahan direkturnya dan hal ini ngebuat make heroine bakalan jadi panggung resmi dari Sotaro Kitamura untuk menunjukkan kebolehannya disebut punya gaya directing mirip Makoto Shinkai Sotaro Kitamura punya spesialisasi di bidang penggunaan cahaya lu bakalan dikasih tampilan cahaya yang beneran realistik bisa kalian lihat di shot-shot di dalam ruang klop dan memang si Sotaro Kitamura ini jago dalam ngedirect scene interior dan biasanya sebagai ganti dari penggunaan cahaya yang realistik visual yang ditampilin kelihatan sedikit agak redup meskipun masih pemula sebagai director di era sekarang gue pikir kalian gak bisa anggap remeh itu kita lihat misalnya si Kei Chiro Saito yang cuma butuh AK sebagai awal sebelum akhirnya bisa ngebuat kami anime Bochidrok dan masterpiece semacam season of Riren lalu cuttingnya si Hiro Takamori yang sekalinya jadi director berhasil ngebuat ting wukudai makyo yang langsung jadi best anime di tahun 2024 dari tren itu jelas bukan hal yang gak mungkin buat si Sotaro Kitamura untuk langsung ngebuat make heroine jadi best anime untuk visualnya terutama desain karakternya gue berani klaim kalau make heroine punya kualitas yang paling tinggi di musim ini kalian bisa lihat ada nama Imigimuru sebagai original desain karakter dimana dia punya 100% rate based in karakter desain setiap anime yang original desain karakternya dia buat selalu jadi best karakter desain dari ikonobi jutsu buah Mondaiga Aru yang jadi best in 2017 sampai Likoris Ricoil yang jadi best in karakter desain di tahun 2023 selain itu background artnya pun gak kalah stunning kalian bakalan dikasih hasil seni tingkat tinggi art director oleh Yuki Hattakeyama yang juga jadi art director dari movie Natsuton kalian bakalan dikasih kualitas background art yang beneran sama gambar lingkungan yang beneran realistik dan detail epic macam besi berkarat yang beneran nyata diselur dia is a way one picture gue balik inget sama gimana epicnya kualitas animasi dari Shigatsuki Minowoso apalagi kalau kita lihat produsernya adalah si Anipleg yang terkenal selalu jorjoran masalah pendanaan storynya pun gak main-main karena make heroine berhasil dapat penghargaan dari gagaga bunko high school light novel yang artinya make heroine gak melulu ngebahas all romance dan punya tempat yang sejajar lah sama orega hero atau ciramune ada lagi selain jago di lightning si directornya juga jago masalah ekspresi karakter kalian bakalan diliatin gimana epicnya acting karakter di dalamnya dengan wajah yang beneran sedih ketika masuk story drama dimana kalian bakalan kebawa sedihnya dan wajah yang beneran konyol ketika masuk ke story komedinya jadi jangan sampai gak nonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati